Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakanda Acepos bersama saya Rifani Munawar Kapal peti kemas raksasa Ever Given yang kandas dan menutupi jalur di pelayaran di Terusan Suais dilaporkan telah berhasil ditarik sekitar pukul 4 lebih 30 waktu setempat Saat ini kapal sedang dievakuasi ke tepian Informasi ini dibagikan oleh sebuah perusahaan jasa maritim dalam akun Twitter perusahaan itu Postingan itu juga diikuti gambar dari radar mereka yang menggambarkan kapal itu telah dievakuasi ke tepi terusan Pegubung Laut Merah dan Laut Tengah Sebelumnya kapal Ever Given yang berbendera Panama itu kandas pada selasa 23 Maret 2021 Kapal berukuran 400 meter itu kandas dan memblokir total seluruh akses pelayaran di Terusan yang menjadi jalan bagi 12 persen perdagangan global Kapal itu diduga tertiup angin kencang saat mengalami mati mesin Namun investigasi terakhir menyebut ada kesalahan manusia dalam insiden itu Melintangnya kapal tentunya sangat mengganggu perdagangan global antara Eropa dan Asia Menurut data yang dihimpun perusahaan manajemen perkapalan Layatulis Insiden kapal raksasa itu bisa menahan sekitar 400 juta USD atau sekitar 5,7 triliun Asumsi 14.000 USD per jam dalam perdagangan Akai ini berdasarkan perkiraan nilai barang yang dipindahkan melalui Suez Setiap hari menilai lalu lintas ke arah barat di kanal itu kira-kira 5,1 miliar USD atau setara 73 triliun per hari Lalu lintas ke arah timur sekitar 4,5 miliar USD atau sekitar 65 triliun per hari Rakan di Aceh Po saat kandas kapal itu sendiri sedang dalam operasional perusahaan pelayaran Taiwan Evergreen Marine Saat kejadian kapal itu diketahui sedang dalam perjalanan dari China menuju Rotterdam, Belanda Soes kisan perusahaan Jepang pemilih kapal itu sempat meminta maaf Terima kasih telah menonton!